Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini gue bakal kasih tau kalian cara hitung efek hit rate yang kita perlukan untuk karakter di Honkai Starrel Nah, gue menghitung menggunakan rumus udah pasti bisa akurat sehingga karakter kalian bisa memakai efek hit rate yang cukup Sehingga kalian bisa alokasikan relik substat kalian ke substat yang lain Nah, langsung aja kita ke videonya, let's go mamang Nah, guys gue udah ada di Excel dan gue udah buatin Jadi gue tinggal nerangin aja ke kalian Nah, untuk masalah rumus gue ambil dari Honkai Starrel Fandom guys Terus untuk rumusnya sendiri disini ada base change Nah, ini yang kita cari ya guys Base change karakter kita Misalkan Pela pengen mengurangi defense Nah, kan itu ada chancenya guys Nah, chancenya kalau pengen 100% Nah, kita tuh butuh efek hit rate berapa Nah, itu guys yang bakal kita pecahkan di rumus ini Nah, rumusnya itu ada efek hit rate attacker, resist target dan di buffer Nah, ini untuk rumusnya ya guys ya Nah, ini guys Nah, ini data ini gue dapetin dari Pani Hunter World guys Disitu ada database dari musuh-musuh di Honkai Starrel Nah, jadi nanti variable ini bakal masuk ke resist target guys Oke guys ya Kita bakal langsung aja praktek di contoh kasus Nah, kita bakal memecahkan Berapa sih bang efek hit rate Pela Yang dibutuhkan dia untuk Biar 100% kena ya guys ya Debub pengurangan defense dari ultimate-nya Kita bakal hitung sama-sama Nah, untuk menentukan efek hit rate sebuah karakter Kalian itu harus punya database-nya terlebih dahulu Nah, gue disini udah ada database efek hit rate Pela Yang dari Thresh Total ada 20% Terus dari Before the tutorial mission start Like on-nya si Silverwop Dapet 40% Terus ada main stat relic 43% Dan substat relic 10% Nah, kalian tinggal jumlahin aja Kalian mau masukin variable yang mana Tinggal di jumlahin aja guys Nah, kalau yang ini guys Gue ada 3 variable yang gue masukin rumus Total efek hit rate ini berasal dari Nah, disini guys Dari Thresh, Lycon, dan main stat relic baju Nah, kalau yang dari bawah ini Dari mana guys Nah, dari Thresh sama Lycon aja Terus yang dari sini Nah, ini dari Substat relic Plus Lycon Plus efek hit rate Dari thresh-nya Pela guys Nah, gue dapet output Efek hit rate segini dapet Nah, si Pela itu Dia punya best chance guys Nah, kalian lihat Best chance-nya yang ada di in-game Pela itu punya 100% best chance Nah, kalian masukin Kesini guys Ke rumus Nah, kita bakal masuk ke rumus guys Nah, efek hit rate attacker Kalian ambil Udah pasti dari sini Yang tadi Yang kita udah bikin sendiri guys Efek hit rate attacker Gue masukin yang 103 Nih, coba dulu 103 Terus minus musuhnya itu Kita pengen ngede-bub Ke Kokolia dan Sparok Kalau kalian udah Masukin rumus yang Variable dari Sparok dan Kokolia Udah pasti Ke krocok-krocok juga Udah pasti dapet guys Soalnya ini udah paling gede 40% Nah, gue disini Efek di buff targetnya 0% Nah, gue bakal dapet disini Di zoom ya guys ya Nah, EC 18 ini Berasal dari Best chance Terus E13 ini Berasal dari Efek hit rate yang kita punya Variable-nya Terus 40% berasal dari Efek crash musuh Yang 0 ini Yang efek Di buff target guys Nah, gue enter Gue dapet 122% Nah, ini kelebihan guys Nah, kalau kalian Misalkan kelebihan gini Kalian tinggal Kurangin aja guys Biar Nanti efek hit rate-nya Gak terlalu over Soalnya kalau over Rugi guys Kalian mendingan Efek hit rate Bisa diturunin Dan cari substat lain Nah, kita 122 Kita kurangin lagi guys Nah, gue pake Variable yang kedua ini Variable yang kedua Cuman pake Efek hit rate Dari trace-nya Pela Dan Lycon guys Nah, dapet 60% Nah, gue dapet Output 96 Nah, ini kurang guys Nah, kurang Gue tambahin 4% lagi berarti Nah, gue dapet Yang ini aja nih Yang 102 Nah, kalian itu Cuman butuh 67 guys Best-nya Kalian dari Variable-nya 70-an Nah, 70 ini Gue dapet dari Substat relic Dari Lycon-nya Si Silverbowl Plus Dari Efek hit rate-nya Pela Gue dapet 70 guys 70 Gue masukin Kesini guys 70 Nah, ini Nah, ini 70 guys E15 Nah, E15 Yang ini 70 40% Nah, gue dapet 102% Nah, jadi Kalian itu Cuman butuh 70 Efek hit rate Biar chance Si Pela itu Nge-debub-nya Kena terus Ke musuh yang ada Di Honkash Soalnya paling gede Ini 40% Nanti mungkin ada Musuh yang Efek race-nya Bisa 60 70 Nah, kalian berarti Harus naikin lagi nih Efek hit rate Si Pela-nya Tapi kalau kalian Untuk musuh-musuh yang Sekarang Sparok Kokolia 40 Paling gede Nah, gitu Untuk ngitung Efek hit rate Nah, untuk Yang 30% Musuhnya Efek race-nya Nah, ini Sudah pasti Sudah overkill Kalau kalian Masukin Ini sudah 119 Nah, ini 70 Ini 119 112 142 Sudah pasti Kalau yang Kroco-kroco Ini sudah pasti Kena terus Siap Tela ulti Kalau yang Kroco-kroco Nah, kalian butuh Yang di kiri ini 70% Nah, gitu guys Nah, kalau kalian Pengen otak-atik Rumusnya Gue bakal Kasih Nanti Excel-nya Di link deskripsi Di bawah Nah, jadi gitu aja guys Untung cara Menghitung Efek hit rate Kalau buat karakter lain Kalian tinggal Masukin sendiri aja Misalkan Kalian menghitung Si Kapka Nah, kalian masukin Kapka Likeout-nya pakai apa Apa ada Efek hit rate-nya Apa enggak Terus kalian Start relic baju Masukin sendiri Soalnya kalian Setiap Akun itu Beda guys Dalemannya Sepeh hit rate-nya Berapa Nah, kalian Mending Hitung sendiri aja Kalau udah ajarin Barusan Semoga kalian bisa Mengerti ya guys Ya, soalnya gampang banget Gue udah bikinin Rumusnya Kalian tinggal masukin Database-nya Aja guys Yang gue gak tau Itu kan Substance rally Kalian guys Nah, ini database Yang bakal Membedakan dari Setiap player Jadi kalian bisa Hitup Jadi pake rumus Yang ini Gue buatin Oke, jadi gitu aja Untuk videonya Semoga bisa membantu Jangan lupa Di like Di comment Dan subscribe Nah, kalau kalian ada Yang mau ditanyakan Kalian juga boleh Comment di kolom komentar See you next time I miss you